Baik, ini adalah tabel peran gen non-MHC pada autoimunitas Ini ada beberapa contoh gen yang dapat berperan pada penyakit autoimun kompleks secara genetis Jadi ada gennya di sini, kemudian ada penyakitnya Kemudian ada mekanismenya, ini penyakit-penyakit autoimun Ada RA, itu reumatoid artritis, dan juga penyakit lain, gennya PTPN22 Mekanismenya, kelainan regulasi toksin pospakase pada seleksi dan aktifasi sel T Kemudian ada NOD2, itu penyakit kron, itu mekanismenya ketahanan yang defek Atau kelainan respon pada mikroba intestinal Kemudian ada IL23R, ini IBD IBD itu adalah inflammatory bowel disease Atau ada PS di sini, atau PS itu penyakitnya psoriasis Kemudian ada AS, AS itu ankylosing spondylitis Penyakitnya Nah ini mekanismenya komponen reseptor LI23 Peran dalam perkembangan dan pemeliharaan sel TH17 Kemudian juga ada defect pada B, ini ada defect gen tunggal yang menyebabkan autoimunitas Ini penyakit mendelian, ini penyakit mendelian ya, kaitannya dengan gen juga Ada AIR, ya jadi AIR ini adalah Kedua alergen AIR itu harus abnormal untuk dapat menyebabkan penyakit ya Penyakitnya itu adalah kaitannya autoimun poli endokrin sindrom atau APS1 ya Ini mekanismenya penurunan ekspresi antigen jaringan periperditimus menyebabkan defek eliminasi sel T autoreaktif Kemudian ada CTLA4, kelayatan penyakitnya itu autosomal dominan imun dysregulation sindrom Mekanismenya kelainan checkpoint penghambat dan fungsi sel T regulator menyebabkan hilangnya homeostasi sel B dan sel T Kemudian ada FAS, itu autoimun limpo poli pleratif sindrom atau LPS ya Mekanismenya defek apoptosis pada sel T dan B, autoreaktif di periperditimus Kemudian ada SLA, itu sistemik lupus eritmatosus Ini juga satu penyakit imun, SLA ini dipicu oleh peranan gennya Ada C2C4, protein komplement, ada juga gen FCGR2B Ini defek hambatan umpan balik sel B Ini adalah beberapa penyakit autoimun dan gen yang berperan di dalamnya Oke, ini adalah the last slide ya Prinsip pengobatan autoimun Di sini ada riset, yaitu drug induced lupus ya Ini pada penyakit lupus ya Jadi lupus yang diinduksi oleh obat Tradisional and your concept nih Pak Gelio et al, 2018 Jadi prinsip pengobatannya di sini lupus yang diinduksi obat itu Mencakup spektrum reaksi Ditandai dengan penotip klinis Dengan lupus eritromatosus sistemik idiopatik atau SLA Tetapi biasanya tidak memiliki komplikasi SLA mayon Obatnya ini dikaitkan dengan klinis dan serologis yang berbeda Obat-obatan yang secara tradisional di asosiasiakan dengan DIL DIL itu adalah drug induced lupus ya Atau lupus yang diinduksi oleh obat Termasuk obatnya prokainamid, hidralasin, kuinidin ya Jadi ada hubungan kuat dengan agen-agen baru seperti penghambat TNF-alpha ya Mekanisme patogen juga di sini dijelaskan bagaimana obat memiliki struktur kimia heterogen Dan fungsinya menyebabkan autoimun sebagian Autoimunitas hanya sebagian dipahaminya Nah kemungkinan agen DIL ini secara tradisional dapat meningkatkan respon imun bawah Terutama respon imunotrophil ya Dengan cara pembentukan perangkap extracellular neutrophil tonet Dan pemaparan autoantigen Jadi penelitian di bidang DIL ini sedang berkembang ya Untuk pengobatan-pengobatan lupus ya Dan merupakan inspirasi ya Sehingga memberikan model yang menarik untuk studi tentang autoimun Jadi ini adalah salah satu riset seseorang Bagaimana cara mengobati lupus induset ini Lupus yang diinduksi obat ya Dengan cara tradisional atau dengan konsep baru Ini menurut Paglio et al. 2018 Nah untuk jenis-jenis penyakit autoimun lainnya ya Kemungkinan juga berbeda ya Prinsip pengobatan Namun sifatnya ya karena diantibodi Biasanya pengecekannya ya dengan ELISA tadi ya Untuk pengujian autoimun tersebut Oke itu saja pertemuan hari ini Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Ini adalah referensi yang ibu acu pada perkuliahan tentang autoimun ini Semoga bermanfaat buat kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!